Pemirsa kebakaran hebat menghanguskan 3 unit bedeng di Kabupaten Buarujambi, Provinsi Jambi. Kebakaran ini diduga diakibatkan konsleting listrik. Kebakaran ini terjadi pada saat pemiliknya sedang tertidur pulas. Beginilah detik-detik video apatir warga pada saat si Jako Berah, pelahap 3 unit bedeng warga. Api terlihat berkopar sangat besar saat kebakaran terjadi di permukiman padut penduduk, tepatnya di RT 03, Desa Buhajirin, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Buarujambi. Material bedeng yang terbuat dari kayu membuat si Jako Merah dengan cepat menghanguskan 3 unit bedeng tersebut. Warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Dalam kejadian ini, 1 unit mobil damkar diterjunkan dan dibantu oleh warga dengan alat seadanya. Lebih kurang 1 jam, tim pemadam kebakaran berjibaku. Akhirnya si Jako Merah berhasil dipadamkan. Telah terjadi kebakaran di RT 03, Desa Buhajirin, di mana si Jako Merah melalap habis 1 bedeng dengan 3 pintu, di mana bedeng tersebut dibunyi oleh 2 keluarga dan 1 unit lagi atau 1 pintu lagi dibuat sebagai usaha depot air minum isi ulang galon oleh pemili. Nah, kejadian tersebut diperkilakan sekitar pukul 3 dini hari tadi. Dan semua bangunan habis di lalap sejago merahan. Jadi masyarakat yang berupaya memadamkan tidak sempat mengalahkan kobaran api sehingga melalap habis seisi rumah. Dan alhamdulillahnya penghuni rumah tidak ada yang menjadi korban jiwa. Namun seluruh barang-barang berharga termasuk surat-surat penting juga habis di lalap sejago merah. Kebakaran ini diduka disebabkan oleh konstansi listrik. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.